Intro Intro Introduction adalah perkenalan Introduction atau perkenalan termasuk Kepada kata benda atau noun Sedangkan untuk Buff atau kata kerjanya adalah Introduce yang artinya Memperkenalkan diri Introduction yaitu Dengan arti Talking about self Jadi introduction atau talking about self Memperkenalkan diri sendiri Memperkenalkan tentang Jati diri kita Dari segi nama Kemudian tempat tinggal Kemudian Hobi Dan sebagainya yang menjelaskan Tentang diri kita sendiri Yaitu definisi introduction Self introduction adalah Perkenalan diri dalam pelajaran Bahasa Inggris sering disebut Sebagai materi Introduce myself Atau yourself Atau introduction oneself Baik introduce oneself Ataupun introduce yourself Artinya adalah Memperkenalkan diri Memperkenalkan diri saya Introduce myself Dan memperkenalkan diri kamu Introduce yourself Itu termasuk Itu termasuk kepada Materi bahasa Inggris Yang disebut dengan Self introduction Atau introduce myself Atau introduce yourself Okay let me introduce myself Dalam sebuah percakapan Self introduction Ada kata Atau kalimat percakapan Yaitu Let me introduce myself Yang artinya adalah Ijinkan saya Memperkenalkan diri Kalimat lainnya Yang terkesan Lebih halus Atau sopan Yaitu I would like to introduce myself Atau I'd like to introduce myself Kalimat yang sering digunakan Dalam mata pelajaran bahasa Inggris Talking about self Selanjutnya Kalimat ini biasanya diikuti dengan My name is Atau nama kamu My name is Dan seterusnya Sehingga menjadi materi Introduce yourself Yang lengkap Baik itu alamat My address I live Di mana tinggalnya I come from Seperti itu Jadi Let me introduce myself Itu artinya Ijinkan saya Untuk memperkenalkan diri saya Jadi biasanya Itu kita sebutkan Di awal Ketika kita ingin Memperkenalkan diri Let me introduce myself Please Seperti itu contohnya Baru kemudian diikuti oleh My name is Kemudian My address My hobbies My age Umurnya berapa Seperti itu Jadi Let me introduce myself Di awal kalimat Untuk Menyatakan bahwa Dia Ingin memperkenalkan diri Seperti itu Ya Disini ada Bentuk Kalimat-kalimat Yang sering kita gunakan Atau kita terapkan Di percakapan Ketika kita Memperkenalkan diri kita Kepada orang lain Yaitu Hello Let me introduce myself My name is First name Atau last name Jadi kamu buat Nama pertama Atau nama awal Dan nama belakang Nama depan Dan nama belakang Kemudian Hi I'm First name And I'd like to introduce myself I'm First name Ya seperti itu Kemudian Pleased to meet you I'm Pleased to meet you I'm Nice to meet you I'm Seperti itu Jadi itu Kalimat-kalimat Yang sering kita gunakan Di percakapan Bahasa Inggris Ya When you Speaking Atau When you Doing about Conversation in English Tentu kalian Sering Ya You always Apply this sentence Oke And dance Ya Kemudian Ini ada Contoh Dialogue Introduction Ya Yang terdiri dari Dua orang Dalam materi Bahasa Inggris Perkenalan diri Atau Introduce yourself Ya Ini Si A berkata I said that Hi I'm Jamina Jumina Ya And then Pleased to meet you Ya I'm Sumijan Ya Like that Kemudian Good morning I'm Binyamin And then Pleased to meet you I'm My Munah And Good to meet you Ya Jadi disini ada Dua bentuk percakapan Yang dilakukan oleh Dua orang Yang sedang Memperkenalkan diri Atau saling Memperkenalkan diri Jadi disitu Ya Seperti Artinya Hi I'm Jamina Ya Saya Jamina Ya Pleased to meet you Senang bertemu Denganmu Ya Seperti itu Ya I'm Samijan Yes Jadi dia Menyatakan bahwa Senang bertemu Denganmu Senang berkenalan Denganmu Seperti itu Kemudian Yang kedua Percakapan yang kedua Adalah Di percakapan kedua Atau In the second conversation About introduce yourself Ya Good morning I'm Benyamin I'm Benyamin To meet you I'm Maymunah Ya Good to meet you Ya Good to meet you Sama juga dengan Senang bertemu Denganmu Senang berkenalan Dengan Anda Ya Seperti itu Jadi itu Biasanya kata-kata Yang disampaikan Ketika kita Berkenalan Dengan seorang Ya Jadi First time You Introduce yourself Of course You said that Good to meet you Pleased to meet you Nice to meet you Ya How do you do Like that Ya Jadi seperti itu Ya Jadi Ini adalah Bentuk dari Dua percakapan Yang terdiri dari Dua orang Ya Lain lagi nanti Halnya dalam Tiga orang Sebenarnya Spersinya sama Cuman Mungkin ditambah Dengan orangnya Ya Biasanya Ketika kita Mahiswa baru Tentu Kita Melakukan Perkenalan-perkenalan Dengan teman-teman Baru yang Bertemu di Kelas yang sama Seperti itu Ya Oke Berikut adalah Contoh kalimat Introduction Ya Introduce others Yaitu untuk Family and Adolf people Ya Disitu Ada Perkenalan yang Dilakukan Atau kita Praktiskan Kepada keluarga Atau orang lain Ya Contohnya Di sentence Ini adalah Ada Ada sentence But I want to Introduce you to Let me Introduce you to Ya Ya Ijinkan saya Memperkenalkan Diri saya Ya Ijinkan saya Memperkenalkan Kamu ke Ya Jadi disini Lebih ke Ketika kita Memperkenalkan Teman kita Kepada orang lain I want to Introduce you to Yes My family Atau My boyfriend Yes My girlfriend Dan seperti itu Biasanya kita Memperkenalkan Ya mungkin Pasangan kita Ya Kemudian Keluarga kita Ya Biasanya kita Selalu menggunakan Kata-kata Seperti itu Ya Jadi Ketika kita Ingin memperkenalkan Orang lain Kepada keluarga Atau kepada Teman dekat Biasanya kita Menggunakan Kalimat-kalimat Yang ada Di tampilan Video ini ya Let me Introduce you to I would like to Introduce you to Hai Gendis Disyati Hai Yati Dis Gendis Jadi kita Memperkenalkan Teman dekat kita Atau keluarga kita Kepada orang lain Jadi Ini adalah Kalimat-kalimat Atau sentence Yang sering Kita terapkan Ya You always Apply this sentence Ya When you Introduce yourself To other people Ya And that's My father is A Yes My father is A Ayah saya adalah seorang My father is a teacher My father is a four lies Like that Yes And then We mention about Yes The profession About our parents Our father Or your mother Yes Like that And then I have two brothers Ya I have two brothers Yes Saya punya dua Saudara laki-laki They are Ya Boy and John Like that Ya This is the same phone I have two brothers They are John and Boy Yes Like that Ya Jadi kita Menyebutkan Siapa yang kita Ingin kenalkan Saya punya dua Saudara laki-laki Dia adalah John dan Ya Boy And then My mother works as Ya My mother works as A teacher Or my mother works as Nurse Yes Ibu saya adalah guru Profesinya Seperti itu Jadi Dia memperkenalkan Ya Keluarganya Baik dari segi Nama Profesi Ya Seperti itu Mungkin umur kali Ya Jadi kita Memperkenalkan Orang lain Atau saudara Atau teman dekat Ya Ya Like that Oke Yes I hope you can understand About some explanation About introduction Yes Jadi disini Ada Ketika kita Memperkenalkan Teman dekat Atau Orang lain Jadi kalau tadi sebelumnya Di awal kita Sudah memperkenalkan Diri kita sendiri Ya My name is I live in Medan Or Jakarta Yes I'm Ya 17 years Ya 17 years old Saya umurnya 17 tahun Seperti itu Ya Jadi I I work in Contohnya dimana I work in French Ya France Or Singapore Like that Ya Jadi itu Bentuk dari Memperkenalkan Diri kita sendiri Tetapi Kalau disini Kita memperkenalkan Orang lain Ya Contohnya Keluarga Teman dekat Ya Saudara Laki-laki Ya Brother Or sister Yes Father Or mother Or your Boyfriend Your girlfriend Maybe Or your wife Your husband Yes Like that Ya Your friendship Maybe Ya Jadi seperti itu Jadi kita harus Faham Yang mana Sentence-sentence Yang digunakan Dalam Memperkenalkan Diri kita sendiri Atau Ketika kamu When you introduce The other people Ya Orang lain Ya Seperti itu Oke This About Ya Introduction Ya Ini disini Ada Bentuk Introduction Ya Memperkenalkan Diri Ya Baik diri sendiri Ataupun Ya Keluarganya Ya Jadi disini Memperkenalkan Ya Tentang Nama Dia sendiri Kemudian Ya Ya Her sister And Ya Her brother Ya Atau Her father Disini ada Dijelaskan Ya Jadi ketika dia Memperkenalkan Diri dia Sendiri Dan orang lain Jadi disini Lebih Complete Ya Dia Tidak Tidak Hanya Memperkenalkan Diri Dia Sendiri Tetapi Memperkenalkan Keluarganya Ya Disini Dia Menceritakan Siapa Kakaknya Siapa Abangnya Siapa Ianya Siapa Ayahnya Jadi disini Lebih Complete Ya